Di dalam destructuring javascript kita juga bisa menggunakan res syntax Dimana res syntax ini akan mengoleksi properti sisa yang tidak diekstraksi Contohnya begini Disini kita mengekstrak dua value dari properti name dan age Sisanya berarti ada country dan links Nah country dan links ini kita bisa ekstrak juga menjadi satu objek yang sama Di dalam satu variable dengan res syntax Jadi begini Kalau misalkan kita jalankan ini Sudah pasti jalan Ada name dan age Karena kita mengekstrak dua value dari properti name dan age Sisanya kita bisa masukkan ke dalam satu objek yang sama Country dan links ini menggunakan res syntax Res syntax di javascript itu seperti ini Klik, klik, klik Kemudian nama variable nya apa Misalkan res atau tambahan user juga bisa Res user Jadi ketika kita console log Res user Kemudian kita jalankan lagi Jadinya begini Dimana country dan links ini adalah remaining property Atau properti tersisa yang tidak diekstrak Di structuring ini Jadi karena dua-duanya tersisa Maka bisa di koleksi atau bisa dipopulate Di dalam satu objek yang sama Dengan res syntax Menggunakan spread operator seperti ini Jadi nama variable nya apa Yang penting Diawali dengan 3 dot ini Itu adalah res syntax di javascript Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!